Intro Tivetal of Kampar adalah bagian dari kampanye Malaya selama Perang Dunia II Pertempuran ini melibatkan divisi infanteri ke-11 India melawan divisi infanteri kelimaikan Masjepang Pertempuran Kampar langsung dari tanggal 30 Desember 1941 sampai 2 Januari 1942 Pada tanggal 27 Desember 1941, Divisi Infanteri India ke-11 Pimpinan Mayor Jenderal Archiparis menduduki Kampar sebagai upaya untuk menahan kerajaan Jepang ke Kuala Lumpur sekaligus membantu divisi infanteri India ke-9 untuk mundur dari pantai timur Saat itu, Jepang berniat merebut Kampar sebagai hadiah tahun baru untuk Kaisar Hirohito Kampar merupakan salah satu kota di negara bagian Perang, Malaysia Di Kampar, Divisi Infanteri ke-11 India membawahi 3 Brigade yaitu Brigade India ke-6 William Oswald Lai Brigade India ke-15 John Carpendam dan Brigade India ke-28 Rice Shelby Pasukan dari Divisi ke-11 India ini telah hilang banyak pasukan dalam pertempuran kurun dan pertempuran citra dan jika dihitung, anggotannya tidak lebih dari 1 Brigade yaitu sekitar 1.200 sampai 1.500 tentara ditambah beberapa artileri Inggris Boleh dibilang, Divisi ke-11 India adalah pasukan yang sudah lelah Sementara itu, pasukan Jepang di Kampar berkekuatan lebih dari 9.000 tentara bertambah 200 tank dan 100 artileri Pada tanggal 30 Desember 1941 Brigade Infanteri ke-9 Jepang Mayor Jendral Saburo Kawamura tiba di Kampar dan mulai mengepung serta menyelidiki posisi Inggris Pada tanggal 31 Desember, Kawamura memerintahkan resimen ke-11 koloner Tsunahiko Wanatabe untuk meluncurkan serangan pendahuluan ke posisi Brigade ke-28 India di sisi timur Serangan Jepang dijawab dengan tembangan Huitzer dari artileri Lampangan ke-155 Resimen ke-11 Jepang kotor kacir terus dikebur artileri hingga malam hari Dalam serangan ini, Jepang menderita kobat cukup banyak Pada pukul 7 pagi tanggal 1 Januari 1942 Kawamura meluncurkan serangan berikutnya terhadap sisi barat Bukit Kampar Serangan ini dilaksanakan oleh resimen ke-41 Kolonel Kanichi Ogabe Didukung oleh tembakan wartir yang kuat Resimen ke-41 Ogabe menyerang frontal ke posisi pasukan Gepungan Jat Bunjak, Gret Timur, dan Leicester Tersir yang dikomandani oleh Letkol Morrison dan Letkol Funtan Pertempuran menjadi semakin sengit ketika peluru senapan habis dan kedua belah pihak terlibat duel bayonel Dalam pertempuran ini, pasukan kolonel Ogabe menderita luka cukup parah dan harus hancur Jepang tidak bisa menggerakkan tank-tank mereka untuk membantu pasukan infantri karena artileri Inggris menghancurkan jembatan Kuala Dipang dan lima jembatan lainnya Komandan Divisi ke-5 Jepang, Letnan Jenderal Takuro Matsu mengirimkan pasukan baru untuk mengevakuasi resimen ke-41 Pasukan Inggris India terus melewat perlengkapanan Tanggal 2 Januari, Jepang berhasil merebut parit di sisi timur Namun parit ini direbut kembali oleh pasukan Inggris India Jepang benar-benar dibuat frustasi dengan serangan artileri Inggris yang begitu akurat Selama 4 hari, Divisi ke-11 India berhasil melawan serangan Jepang di kampar dan menimbulkan korban besar pada mereka Akibat pertempuran tersebut, resimen infantri ke-41 Jepang hancur total dan tidak dapat berpartisipasi dalam invasi selanjutnya Korang-korang Jepang pada saat itu mengklaim 500 korban Jepang dan 150 korban sekutu Tetapi tidak ada rilis resmi mengenai korban Jepang yang sebenarnya Ini adalah kekalahan serius pertama yang dialami Jepang dalam kampanye Malaya Meskipun pertempuran bukit kampar sukses bagi sekutu Namun karena kurangnya bantuan di Komando Malaya Akhirnya Divisi ke-11 India terbangsa mundur menuju Sungai Slim Lieutenant General Takuro Matsui menyadari bahwa posisi Inggris di kampar terlalu kuat untuk direbut Selanjutnya, Komandan Korps ke-25 Angkatan Darat Jepang General Tomoyuki Yamashita memerintahan daratan di pantai barat dekat posisi Brigade ke-12 di Teluk Anson Sebagai upaya menahan kerang mundur Divisi ke-11 India di Sungai Slim Pindahnya Divisi ke-11 India menuju Sungai Slim secara tidak langsung mengakhiri pertempuran kampar Di Sungai Slim inilah Divisi ke-11 India yang sudah kelelahan nyaris hancur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!